Keluarnya, sanksi tegas berupa pencabutan lisensi penerbang terhadap Tekad Purna Agnia Martanto, pilot sitiling yang diduga tengah dalam kondisi mabuk saat hendak melakukan penerbangan tersebut, disampaikan Supriyadi selaku Humas Kementerian Perhubungan. Sanksi terpaksa dikeluarkan ditjan perhubungan udara setelah Kapten Tekad Purna Agnia Martanto menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Meski tidak ditemukan adanya unsur narkotika dalam tubuh Tekad, namun sesuai hasil investigasi yang terjadi, Tekad dinyatakan telah melanggar standar keselamatan penerbangan sipil dan pelanggaran yang dibuat perusahaan. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan penerbangan sipil dan SOP penerbangan perusahaan yang telah disetujui oleh Dijen Perhubungan Darah sehingga dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Mengacu pada hal tersebut, maka pada tanggal 5 Januari 2017, Dijen Perhubungan Mudara mencabut lisensi penerbang atas nama Tekad Purna Agnia Martanto. Seperti diketahui sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2016, Kapten Tekad Purna Agnia Martanto bersama satu flight officer dan empat kabin kru mendapat keluhan dari penumpang bahwa kapten pesawat diduga dalam kondisi mabuk saat akan melaksanakan penerbangan pesawat SITILING dengan nomor registrasi KIG-800 jurusan Surabaya menuju Jakarta. Ulah kapten tersebut bahkan sempat menjadi viral di media sosial. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.